Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semua Hari ini kuliah fisikal listrik kita berjudul Optik Geometri Pertama tentang cermin datar Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus Bisa dilihat seperti pada gambar Jadi ketika bunga diletakkan di depan cermin datar Maka akan terlihat bayangannya Sifat cermin datar atau sifat pembentukan bayangan pada cermin datar ada tiga Yang pertama dari jaraknya D0 dan D1 Di sini jarak bayangan kecermin dengan jarak benda kecermin sama Jadi D0 jarak benda kecermin sama dengan DI jarak bayangan kecermin Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda Jadi tinggi P sama dengan tinggi P aksen Nah sifatnya sendiri di cermin datar bayangan bersifat tegak dan maya Jadi jika benda tegak bayangan akan tegak Maya ini artinya bayangan berada di belakang cermin Ya selain cermin datar ada cermin cekung dan cermin cembung Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen Jadi ketika ada sinar maka cahaya akan dikumpulkan Nah sedangkan cermin cembung bersifat menyebarkan sinar atau divergen Jadi sinar yang datang akan disebarkan Nah jika kita bandingkan ketiga cermin tersebut Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung Dengan jarak yang sama cermin datar akan menghasilkan bayangan yang sama Sedangkan di cermin cekung Kita lihat jika cermin dibuat cekung seperti ini Maka bayangan akan menjadi lebih jauh Sedangkan di cermin cembung Dengan dibuat belok seperti cermin cembung seperti ini Maka bayangan akan menjadi lebih dekat Nah aplikasinya di cermin cekung bisa digunakan sebagai reflektir cahaya Sehingga cahaya bisa menjadi lebih terfokus dan menjadi lebih terang Sedangkan di cermin cembung bisa digunakan sebagai spion kendaraan Sehingga kita bisa melihat kendaraan yang jauh menjadi lebih dekat Sebenarnya pembentukan bayangan pada cermin lukung Baik itu cembung ataupun cermin cekung Tergantung pada lokasi benda terhadap fokusnya Jadi tidak selalu di cermin cekung misalnya Dia akan menjadi tegak dan diperbesar Bisa saja dia bayangannya terbalik dan nyata Ataupun bayangannya tak hingga tergantung lokasinya Secara perhitungan atau secara kuantitatif Kita bisa menghitung jarak benda bayangan yang terjadi pada cermin lengkung Baik itu cermin cembung maupun cermin cekung Menggunakan rumus ini Jadi jika kita belum mengetahui fokusnya Maka kita harus mencari fokusnya dulu Yaitu setengah dari jari-jari cermin lengkung tersebut Nah setelah dapat fokusnya Maka kita akan mencari jarak benda dan jarak bayangan Menggunakan rumus ini Selain jarak benda dan bayangan Kita juga bisa mencari perbesaran Dari tinggi bayangan atau H aksen Dibagi dengan tinggi bendanya Begitu juga dengan jaraknya kita bisa Menggunakan jarak bayangan Dibagi jarak bendanya Berikut ini contoh soal dari cermin cembung Jadi contoh soal ini Sebuah benda diletakkan di depan cermin Sejauh 20 cm Yang fokusnya 30 cm Pertanyaannya Dimana letak dan sifat bayangan Yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut Yang diketahui cermin cembung fokusnya 30 cm Nah nanti dalam pengaplikasiannya F nya kita masukkan minus 30 cm Dan S nya atau kalau tadi dirumus itu P Kita masukkan 20 cm Kita masukkan ke rumus 1 per F Sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen Maka didapatkan S aksen atau jarak bayangan Sama dengan minus 12 cm Artinya minus 12 cm itu jaraknya 12 cm Dibelakang cermin Minus itu artinya dibelakang cermin Dan sifatnya kalau dibelakang cermin artinya maya Kalau maya berarti tegak Ya ini contoh soal dari cermin cembung Bagaimana dengan cermin cekung Nah ini contoh soal untuk cermin cekung Jadi disini cermin cekung berada 8 cm Di depan bendanya Benda tingginya 4 cm Kemudian disini bukan diketahui fokusnya Tapi jari-jari kelengkungan cermin cekung tersebut Yaitu 12 cm Tentukan jarak bayangan Perbesaran bayangan Tinggi bayangan dan siwat bayangan Ya pertama diketahui cermin cekung Berarti kita harus mencari fokusnya dulu Fokusnya itu berarti setengah dari jari-jarinya Atau setengah dari 12 cm Atau 6 cm Kemudian s-nya itu Atau jarak benda sama dengan 8 cm Dan tinggi benda sama dengan 4 cm Untuk mengetahui jarak bayangan Kita Menggunakan rumus ini Jadi dari rumus 1 per f sama dengan 1 per s plus 1 per s aksen Kita ubah jadi 1 per s aksen Sehingga diketahui Nanti dapat nilai s aksennya 24 cm Atau jarak bayangannya 24 cm Perbesarannya dengan rumus s aksen per s Kita beri tanda mutlak Artinya pembesaran itu tidak ada nilai minus Maka 24 dibagi 8 Atau sama dengan perbesarannya 3 kali Untuk tinggi bayangan kita pakai h aksen per h Atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda Karena pembesaran dapat 3 Maka h aksen sama dengan m dikali h Atau h aksennya 12 cm Nah sifat bayangannya Berarti dari sini kita lihat S aksennya positif Artinya nyata Kalau nyata itu terbalik Dan selain nyata terbalik Nyata itu artinya ada di depan cermin cekungnya itu sendiri Selain itu Satu lagi adalah diperbesar Karena m nya sama dengan 3 kali Atau diperbesar dari 3 kali tinggi benda semula